Terkuak, dua rayuan pihak Rumah Sakit Sentosa agar tidak dilaporkan ibu bayi tertukar yakni Siti Mauliah dan Dian ke polisi. Mulanya jurubicara Rumah Sakit Sentosa, Grejorius B. Jako, mengaku tidak bisa menghalangi jika kedua pasien akan mengadukannya kepada aparat penegak hukum. Namun di balik itu, Rumah Sakit Sentosa lebih ingin berdamai. Pihaknya menyebut bersedia bertanggung jawab atas kelelayan yang dilakukan oleh karyawannya sehingga mengakibatkan bayi tertukar. Grejorius menjelaskan salah satu bentuk tanggung jawab yang diberikan Rumah Sakit Sentosa kepada korban ialah menawarkan jaminan kesehatan kedua bayi. Selain itu, Grejorius juga mengatakan Rumah Sakit Sentosa bersedia menanggung biaya pendidikan kedua bayi yang tertukar hingga SMA. Akan tetapi, niat baik yang diberikan kepada dua belah pihak korban belum mendapat respon positif. Grejorius mengklaim Rumah Sakit sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan ini hingga menemui titik terang. Sehingga menurutnya beberapa upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit perlu juga menjadi pertimbangan bagi pihak keluarga. Apalagi dalam hal ini pihak Rumah Sakit pun mengakui bahwa tertukarnya bayi tersebut adalah human error. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!